Analisasi modal tangible, tangible berarti yang kelihatan, yang bisa kita pegang, bisa kita rapat, itulah modal tangible. Rumah, mobil, motor, hp, laptop, dan lain sebagainya ini, ini adalah semuanya tangible. Semua yang sudah ada di diri kita, ada gak ini di kita? Rumah saya sewa, sama saja, sewa juga itu merupakan modal. Tapi rumah saya itu rumah tinggal. Iya, sekalipun itu rumah tinggal. Kita punya potensi, ada rumah, ada mobil, atau motor, atau hp, dan lain sebagainya. Di sini ada A, garis miring L. A adalah aset. L adalah liability. A apa? B adalah liability. Aset atau liability. Liability apa sih? Liability itu beban. Mudahnya seperti itu. Liability itu beban. Bapak-Ibu kalau punya HP, di sini ada yang gak punya HP? Ada. Bapak-Ibu di sini yang punya HP. Selama ini, HP ini tergolong untuk Bapak-Ibu. Aset atau liability. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Liability adalah sesuatu yang menghabiskan uang. Pertanyaannya HP, HP Bapak-Ibu selama ini menghasilkan uang apa menghabiskan uang? Ada yang menghasilkan, ada yang menghabiskan. Ada yang saya hasilkan dan habiskan. Ada. Tapi prosentasenya bagaimana ini? Kan seperti itu. Di sini yang kita maksudkan adalah, kita harus lihat, kita petakan dari semua aset. Makanya nanti Bapak-Ibu, bikin seperti ini di rumah ini. Coba petakan. Ini khusus yang mau usaha baru. Yang mau, bikin usaha baru, bikin bikin sambang baru, bikin mulai usaha baru. Ini rumah, mobil, tempat tinggal, dan sebagainya. Petakan sebanyak-banyaknya. Kemudian, termasuk apakah ini? Apakah liability atau aset? Aset adalah sesuatu yang menghasilkan. Oh, saya pakai HP saya buat jualan online. Berarti aset apa liability? Aset. Jadi, tidak semua barang di rumah kita adalah aset. Motor, kalau tiap hari cuma buat jalan-jalan nggak jelas. Ngabisin bensin, harus bayar servis dan lain sebagainya, maka disebut liability. Maka motor, tapi kalau motor dipakai untuk antar barang, motor untuk COD, lain sebagainya, maka motor disebut aset. Paham apa di sini? Maka ini yang namanya ini semuanya, semuanya kita miliki data, Bapak-Ibu, di data. Apakah ada aset dan liability? Apakah aset atau liability? Ini harus juga lihat ini. Baru eksplorasinya berapa persen selama ini? Oh, saya sudah pakai sih laptop buat jualan online. Tapi jarang-jarang. Oke, masih 20 persen misalkan. Berarti masih harus dijadikan penggunaan laptopnya untuk dijadikan aset. Misalkan seperti itu. Ini liability eksplorasinya nol, rumah cuma buat tidur. Rumah cuma buat tidur, bukan aset. Itu liability. Gentek, bocor, biaya apa tidak? Asetnya ngelokok, biaya apa tidak? Biar. Itu biaya. Tapi rumah kok dipakai untuk produksi? Bikin roti, bikin kue, jejikan, bimbingan, belajar, dan lain sebagainya. Maka rumah tinggal kita jadi aset. Paham? Paham. Selama ini kita akan nyadari kalau kita sudah punya modal. Kita selalu berpikir modal adalah yang di luar kita. Yang tidak kita miliki. Oh, saya pilih usaha ini, tapi modalnya 1 pilihan. Punya? Enggak. Enggak punya. Itu namanya memikirkan sesuatu di luar diri kita. Paham ya? Ini. Ada aset ini. Silahkan nanti di data ini. Rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya. Kemudian plannya seperti apa? Apakah untuk dijadikan rumah produksi? Jadikan tempat bimbingan belajar, dan lain sebagainya. Plannya seperti ini. Next. Kemudian ada namanya modal. Kalau tadi modal tangible, ini adalah modal intangible, yang tidak terlihat. Di sini ada terampil bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Suka membuat kue roti, suka bermain Facebook, suka bercocok tanam, suka bermain, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah intangible. Modal yang tidak kelihatan, yang seringkali kita acuhkan. Tidak peduli. Padahal kalau intangible dan tangible digabungkan. Terampil bahasa Inggris. Punya keterampilan, terampil bahasa Inggris, matematik, dan lain-lain. Punya rumah tinggal. Kira-kira bisnisnya apa yang bisa dikembangkan? Kursus, misalkan. Suka bercocok tanam. Misalkan bunga, dan lain sebagainya. Dia punya halaman rumah. Bisa dikembangkan nggak? Karena ada. Itu yang mengembangkan ibu-ibu. Itu mengembangkan, cuma dari halaman rumahnya. Dia tanam itu yang namanya biji-bijian, dari yang namanya cabai, yang namanya terong, dan lain sebagainya. Begitu sudah tumbuh, keluar bunganya, keluar buahnya sedikit. Dijual tanamannya. Jadi dijual bukan buahnya, jual tanamannya. Karena kalau jual buahnya, rugi biasanya. Capai sih, murusnya. Dijual tanamannya, dijual ke orang-orang yang biasanya ini. Orang-orang kaya yang ingin punya tanaman seperti itu. Bagus, tapi malas kursi. Tahunya yang sudah berbuah. Itu dijual 25 ribu. 20 ribu, dapet itu. Karena sudah keluar buah-buahnya itu. Yang akhirnya dia jual kemana-mana, sampai akhirnya tetangganya diberdayakan untuk setor dia 5 ribu, dia jual ke kecamatan lain, kabupaten lain itu. 20 ribu, 25 ribu. Dia pertama mengembangkan apa? Dia cuma mengembangkan halaman rumah. Ini. Halaman rumah yang selama ini itu nggak pernah kepikiran kalau itu adalah aset. Karena selama ini jadi liability. Tiap hari disamu dong nggak pernah ada hasilnya. Jadi inilah, ini cara. Ini contoh gitu ya. Ini contoh. Terampil bahasa Inggris. Saya punya teman. Ini kalau ada yang dari daerah Belora nggak ini? Nggak ada yang di Belora. Saya punya teman di daerah Belora. Boleh dibuka di Google gitu ya. Di Belora ada Small England Course. Sebuah kursusan bahasa Inggris. Terbesar di Belora dengan setiap angkatannya 600 siswa. Setiap angkatan 600 siswa. Kemarin mendapatkan predikat sebagai kursusan bahasa Inggris terbaik se-Indonesia dari Kementerian Pendidikan. Teman saya ini mengawalnya ketika berbicara modal tangible dan intangible. Tangible-mu apa? Tangible-nya saya punya rumah. Dan punya ruang tahun kecil. Intangible-nya apa? Saya dulu kursus bahasa Inggris. Ya sudah, bikin class bahasa Inggris. Itu berawal dari ruang tamu. Satu whiteboard. Dia nggak punya kursi. Akhirnya sama punya dikasih kursi 10. Kursi pasti 10. Nggak ada bejanya. Mengawalnya seperti itu. Hari ini, proses silakan. Itu merupakan kursusan bahasa Inggris terbesar. Bahasa Inggris terbesar di darah lurat, bahkan di darah utara. Awalnya dari hanya mengembangkan modal tangible dan intangible digabungkan. Maka ini akan menjadi satu bisnis baru kami. Jelas sama tidak di sini? Nanti silakan berkembangan di petakan sendiri. Nanti silakan berkembangan di petakan sendiri.